dan publikasi dosen pada saat pembatasan sosial berskala besar PSPB. Sebelum itu saya ucapkan dulu selamat pagi dan selamat berbagung kepada dekan Fakultas UIN Raden Fatah Palembang, Ibu Dr. Dian Erlina SPD MPUM, beserta jajarannya tadi sudah hadir, WD1 Pak Dr. Irham, WD2 Ibu Gusmelia M.KOM, dan juga yang sangat kami tunggu-tunggu ini narasumber seminar kita hari ini, Bapak Muhammad Irwan Patryna Sution. Selamat pagi Pak, selamat bergabung. Pagi Ibu. Ibu Dr. Dwi Hilda Putri, selamat pagi, selamat bergabung. Terdengar jelas siapa suara kami dari sini? Jelas Bu, jelas. Alhamdulillah. Tentu tidak ketinggalan juga kami sampaikan ucapan selamat bergabung kepada seluruh audiens yang telah mendaftar, bersedia melakukan waktu dan tenaga untuk mengikuti seminar kita di pagi hari ini. Semoga kita mendapat manfaat dan barokah dari apa yang kita lakukan hari ini. Sebagai informasi, disampaikan, yang disampaikan oleh pihak Panitia, bahwa seminar kita ini Alhamdulillah diikuti lebih dari 260 orang peserta, yang berasal hampir pulau Sumatera ini rata-rata ada semua perguruan tinggi. Sudah dihitung, kemarin dikalkulasi ada 50 perguruan tinggi di Indonesia, yang terjauh dari Aceh sampai Ternate juga ada, dari Makassar selamat datang, dari Surabaya, Wali Somo, Solo, sampai ke Kabupaten Batu Raja, Jambi juga selamat datang. Terima kasih telah menghadiri seminar online kita hari ini. Baiklah, sebagai terkip acara hari ini, Panitia telah memberikan round-round acara kita. Yang pertama, pembukaan yang telah saya lakukan sekarang ini. Kemudian nanti akan dilakukan sambutan dan pembukaan seminar online kita oleh Dekan Kalkutas Saintec Winradin Fatah, Palembang. Dan kemudian baru kita lanjutkan dengan paparan materi dari Narasumber, yang pertama nanti dimulai dari Pak Muhammad Irwan Padri, kemudian baru Ibu Dr. Dwi Hilda Putri. Baiklah, sebelum mengikuti acara inti kita ini, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan sambutan dan pembukaan seminar online dari Ibu Dr. Dian Erlina SPDM Home selaku Dekan Kalkutas Saintec Winradin Fatah, Palembang. Kepada Ibu, dipersilakan, Bu. Oke, terima kasih, Bu Feni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita sudah sampai ke Ramadan yang ke-26. Berkat izin Allah dan rahmat dari Allah, kita semua masih stay alive, stay safe, and then stay healthy. Akan tetapi memang seperti kita ketahui, beberapa wilayah itu masih dalam pemberlakuan PSBB. Khususnya kami di kota Palembang, mulai tanggal 20 Mei besok, itu sudah berlaku PSBB. Nah, hal ini tentu saja menuntut kita untuk lebih banyak stay at home. Akan tetapi di sisi yang lain, kita memang tetap berusaha untuk bisa lebih produktif dan kreatif dalam melaksanakan berbagai aktivitas dan tugas-tugas kita. Nah, kita selaku dosen, itu memang memiliki topoksi untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Baik itu pendidikan pengajaran, penelitian, tridharma yang lainnya, seperti pengabdian juga, dan tidak lupa juga publikasi ilmiah. Nah, hal ini menuntut kita untuk melakukan berbagai penyesuaian dengan kondisi yang tidak normal seperti sekarang ini. Oleh karena itu, Fakultas Sains dan Teknologi mengundang dua orang narasumber. Yang pertama itu ada Bang Irwan dari UIN Sumatera Utara. Selamat datang Bang Irwan di online FST UIN dan Fata. Terima kasih, Bu. Kemudian ada juga Mbak Dwi dari UNP Sumatera Barat. Terima kasih. Salam untuk Pak Irwan, salam untuk Ustadz Jamil, kemudian juga Mbak Dwi, salam untuk Pak Yul yang sudah mengizinkan Bapak-Ibu untuk mengisi acara webinar Fakultas Sains dan Teknologi UIN dan Fata Palembang. Terima kasih banyak. Kemudian, selamat bergabung juga untuk Bapak-Ibu semua, dimanapun berada, mohon maaf, tidak bisa disapa satu persatu. Akan tetapi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan kita ini. Hal ini menunjukkan bahwa memang Bapak-Ibu semua selain ingin menambah nutrisi untuk fisik agar tetap sehat, tetapi juga ingin menambah nutrisi untuk pengembangan ilmu, baik itu wawasan untuk penelitian, pengabdian, maupun publikasi ilmiah. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak-Ibu semua untuk mari sama-sama kita simak sharing ilmu, sharing pengalaman dari kedua narasumber kita yang sudah bersedia untuk berbagi dengan kita semua. Untuk itu, mari bersama kita buka dan kita awali kegiatan kita ini dengan bersama-sama mengucapkan lafas malah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. untuk Bang Irwan dulu ya, ini nanti untuk Bu Dwi, kita persembahkan di akhir kegiatan. Mantap. Bang Irwan, terbang ke Medan, anak bangsawan. Di sahabat hari, di bandara Kuala Namu. Elok nian punya kolega macam Bang Irwan. Tampangnya Rupawan senang berbagi ilmu. Takut. Mantap. Terima kasih. Silahkan Bu Penny, dilanjut. Terima kasih Bu Dekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan. Jadi, sebagai pemerintahuan, memang ada budaya di UIN Raden Fatah Palembang ini, khususnya di Fakultas Saintec. Ini Bu Dekan kami memang pintar pantun. Jadi, setiap ada acara, lalu beliau menyampaikan pantun-pantunnya. Semoga berkenan yang lain mendengarkannya. Bagus sekali pantunnya tadi, Bu Dekan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang lebar lagi, tentu kita sudah tidak bersabar lagi menunggu paparan dari pemateri kita. Kalau dilihat dari biodatanya, wah ini banyak sekali. Tidak mungkin saya sebutkan ke sini. dari publikasinya yang banyak. Kemudian dari reviver-nya, dari reviver di Sinta, Sinta 2, kemudian dari reviver di Skopus, Ki 1, Ki 2, Ki 3. Ini tentu banyak sekali yang akan kita dapat ilmunya dari Pak Irwan. Baiklah, kepada Bapak Irwan. Sebagai informasi, Bapak Irwan ini sekarang sedang melanjutkan study S3-nya di Educational Technology. Semoga cepat selesai. Sudah selesai belum, Pak? Bikit lagi, Bu. Alhamdulillah. Sebentar lagi ya. Sudah banyak S3-nya, Bu Penny. S2-nya, S2-nya juga sampai 2 ini. Hebat. Hebat sekali, Bapak Irwan. Oke, baiklah. Waktu dipersilakan, Pak Irwan, untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa di media online ini ya. Luar biasa, kawan-kawan semua dari seluruh Nusantara dapat bergabung kita. Kalau senyata di media fisik, mungkin kita susah mengumpulkan orang begini ya. Oke lah, ini terima kasih Ibu Panitia, terutama Ibu Dekan. Terima kasih Ibu Mel sudah mengundang saya untuk di sini. Nah, ini ada pun saya di berbagi ilmu lah. sedikit yang bisa saya tahu. Ada pun judulnya daripada hari ini, materinya adalah Pentingnya Orcit untuk Reputasi Dosen. Nah, jadi memang ini kadang-kadang masih banyak di antara kita, dosen itu sudah luar biasa banyak tulisannya, tetapi tulisannya berserakan di mana-mana metadatanya. Dan itu ternyata akan mempengaruhi juga dosennya. Nah, dan di sana-sini tidak terkumpul dengan rapi. Oleh sebab itu, pada hari ini kita akan melihat betapa kita semua dosen itu sebetulnya harus memiliki Orcit ID sebelum kita itu akan memulai karir kita di dunia publikasi. Nah, inilah saya. Kalau nanti dilihat di sini Orcit-nya bisa lengkap seperti apa. Nanti Bapak Ibu boleh melihatnya. Sekarang sudah kita tahu bersama, sebetulnya yang namanya online itu sudah ada sejak 2011. Jadi kewajiban online itu sebetulnya sudah cukup lama, khusus di Indonesia. Ada yang namanya Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal. Itu tanggal 30 Desember 2011. Inilah menjadi landasan hukum kita bersama. kenapa semua itu harus di-online-kan. Kalau kita baca yang nomor satu, Dirjen Dikti tidak akan melakukan penilaian karya ilmiah yang dipublikasikan di suatu jurnal jika artikel dan identitas jurnal tersebut tidak bisa ditelusuri secara online. Nah, itu dia. Jadi itulah salah satu makanya berkembanglah dunia online. Oleh sebab itu, sejak 2011 ini semua efektif dari nomor dua kita lihat. efektif untuk nomor satu diimplementasikan usulan pangkat dosen mulai tahun 2012. Dengan adanya peraturan ini makalah berkembanglah seluruh jurnal-jurnal yang ada di Indonesia khususan semuanya berlaku harus ke media online. Jadi kalau ada nanti yang versi cetaknya maka dia juga harus ada versi online-nya. Dan ini Bapak-Ibu banyak juga ternyata dosen tidak memahami dan banyak dosen kami juga banyak yang kena ibu gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu ISSN itu adalah satu merupakan tanda pengenal atau juga bisa dibilang surat izin juga ya. Untuk sebuah media cetak atau online itu dapat jurnal itu dapat dimempublikasikan. Dan itu ada dua. Nah ini yang perlu kita pahami. Ada dua jenis. Jadi dia ada yang versi cetak ada yang versi online. Nah ini yang banyak yang masih yang antara Bapak-Ibu dosen-dosen juga masih belum memahami. Ada yang versi cetak ada yang versi online. Jadi ada yang dia cuma punya ISSN cetak tetapi di-online-kannya. Nah itu kalau menurut aturan tidak boleh sebetulnya. Kalau dia sudah online dia harus mempunyai sebuah ISSN online juga. Tetapi kalau dia punya online apakah dia wajib ada cetak? Tidak perlu. Nah karena tadi seperti tadi sesuai dengan aturan itu yang diperlukan sekarang itu sebetulnya adalah yang terbitan secara online. Sehingga bisa diakses dari manapun. Dan ini juga sangat menguntungkan apalagi kita mendukung yang mananya untuk indeksasi kemudian kita untuk citasi dan juga plagiasi. Jadi apabila karya-karya ilmiah Bapak-Ibu itu dipublikasikan secara online sebetulnya itu sangat menyenangkan untuk Bapak-Ibu. Bapak-Ibu dapat berbagi amal dan kapanpun bisa diakses orang dari manapun. Dan sangat dapat diakses sehingga Bapak-Ibu juga bisa nanti mendapat manfaatnya salah satunya dengan citasi tersebut. Nah itulah bedanya makanya dengan media online ini juga nanti bisa ditelusuri dengan sehingga Bapak-Ibu misalnya punya ide-ide ya tentunya akan lebih apa lebih tersebar dan juga akan tidak mudah untuk dibaca orang karena akan bisa dideteksi secara online. Nah ini kalau kita lihat seperti contoh ini kebetulan saya juga disini tiga-tiganya adalah reviewer. Jadi seperti jurnal Helion ini dia hanya memiliki sebuah ISSN online. Jadi dia tidak menyediakan versi cetak. Nah ini dan disini juga app seribu research ini juga dia menyediakan hanya versi online. Nah yang perlu kita pahami bahwasannya disini setiap jurnal itu diberikan izin untuk publikasi harus mempunyai ISSN. Nah inilah yang baru kita pahami. Karena banyak juga di Indonesia ternyata hasil pengamatan saya ada yang sampai sekarang dia belum ada ISSN-nya tetapi sudah berani dia mempublikasikan berbagai macam paper-paper. Dan itu ternyata berbahaya karena bila Bapak Ibu ada di situ nanti sangat disayangkan nanti karya-karya Bapak Ibu itu tidak akan dapat diakui. Nah begitu. Kemudian untuk yang di bawah ini ini ada dua. Nah jadi dia ada yang versi cetak dan ada yang versi elektronik. Maka dia ada dua. Dan ini perlu dipahami ini ada juga beberapa di kalangan pengelola jurnal yang nakal ya dalam tanda petik membuatnya sama. Padahal tidak perlu sama. Dan ini saizinnya juga berbeda. Jadi yang ada yang namanya ISSN cetak sama ISSN online itu tidak pernah sama itu kodenya. Jadi walaupun mungkin ada yang sama seperti ini kan. Nah ini dia. Jadi ini perlu dipahami. Nah ini jadi Bapak Ibu juga perlu memahami bisa memeriksa ISSN itu sebetulnya secara mudah. Nah ini juga perlu dipahami ya. Karena sekarang juga kita ada mula istilah baru itu ya. Indonesia juga sudah mulai dirasuki namanya jurnal-jurnal Indonesia predator lah berbahaya. Jadi sebetulnya predator itu ujung-ujungnya duit aja yang dicari mereka. Dan makanya ada beberapa jurnal-jurnal itu ternyata kalau kita periksa ISSN-nya itu kadang-kadang sudah mati. Kadang-kadang berbeda namanya dengan yang ISSN-nya. Nah itu jadi Bapak Ibu kita semua setelah hari ini dapat memeriksa diri ada di sini. Di ini n.org kemudian 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 nah itu dia jadi maaf Pak suaranya hilang Pak Irwan ada gangguan oh iya tadi ini masuk lagi Pak tadi dianggung jadi daripada ini begitu Bapak Ibu sudah masuk ke portal ini Bapak Ibu bisa memastikan nah jadi ada yang nakal-nakal tadi ada yang namanya jurnalnya ternyata berbeda dengan nama dia bisa Bapak lihat betul enggak nah ya jadi Bapak lihat oh betul gitu ya jadi dari sini kita juga akan terdidik menjadi Bapak Ibu semua lebih mengenal sebetulnya ini jurnal ini layak enggak untuk saya submit paper saya di situ nah gitu kira-kira jangan sampai nanti kita submit ke situ rupanya itu adalah jurnal yang bermasalah dan pada hakikatnya nanti kita yang dirugikan karena kita tidak mungkin kadang-kadang menariknya kembali dan kadang-kadang mereka juga enggak mau menariknya nah itu ada dua alasan satu misalnya Bapak Ibu itu adalah orang yang bereputasi tinggi itu kayaknya itu nanti juga juga mau men-submit jadi perhitungkan akan terbit karena itu akan membawa dampak daripada reputasi jurnal karena orang akan melihat siapa yang mengisi nah disitulah jadi kalau kita lihat dari hasil ini dapat dipastikan bahwasannya setiap jurnal jika ada versi tetak dan versi online maka jurnal tersebut pasti memiliki dua ISSN yang berbeda begitu ya seterusnya kalau kita lihat setiap artikel ilminya atau paper yang akan disambit pada jurnal versi online maka aplikasi tersebut akan meminta input metadata-nya nah itu dia jadi metadata ini yang akan menyertai dan akan berada di posisi online dan inilah yang nanti akan bisa diakses dari mana-mana dan makanya dalam membuat kita metadata ini kalau bisa jangan berserak-serakan ada di sana sini sehingga tidak terkumpul akibatnya apabila bapak ibu juga mempunyai nama yang mirip dengan nama orang lain itu menjadi masalah ternyata dan itu akan berdampak kepada reputasi bapak ibu semua dengan demikian maka setiap orang itu kalau bisa diperlukan yang namanya Orchid ID nah ini jadi dengan Orchid ini sebetulnya ini adalah gratis ya bapak ibu boleh submit nanti di situ di sini akan berisi nanti berbagai macam data yang harus di input dan pada prinsipnya ini adalah dia adalah unik nah jadi dia ada identitas unik jadi kalau kita lihat sebagai contoh ini ada yang namanya ibu Nurhayati nah ya nama Nurhayati kayaknya ini bukan dah sedikit di muka bumi ini ya kalau kita lihat di sini ada ada beberapa yang bisa saya lihat ini ada banyak ini ada dari Gajah Mada ada dari Jambi ada dari Uwin kami Witsumat Rautara ada Jember Surabaya nah jadi Nurhayati ini dengan Nurhayati bahwa itu adalah orang yang berbeda nah dengan demikian maka Orchid ID ini membuat sebuah kode kodenya dalam 16 angka satu dengan lainnya akan berbeda nah jadi ini akan menjadi apa ini menjadi identitas bapak ibu juga yang akan digunakan nanti di dalam media-media online terutama untuk publikasi di jurnal-jurnal online nah di sini nanti bapak ibu yang belum ya boleh silakan register di sini alamatnya nah itu nanti gratis ya dan tentunya nanti yang paling penting adalah masalah nama masalah nama ini bukanlah masalah yang sepele jadi pengalaman dari kawan-kawan kalau bisa nama kita itu sesuaikanlah dengan dengan mungkin SK dosen bapak ibu atau mungkin ijasa bapak ibu dan jangan buat berbeda jadi ada kawan misalnya buat namanya ada Muhammad kayak saya ya nama saya Muhammad Irwan Pakdli Nasution jangan besok-besok saya buat nanti M Irwan Pakdli NST itu sebetulnya menjadi berbeda nah jadi di situ nanti angkat dianggap ada dua nama yang berbeda dan itu nanti pada hakikatnya akan berpengaruh kepada reputasi bapak ibu juga karena akan mempunyai identitas ganda nah jadi dengan sedemikian maka sangat direkomendasikan terutama bapak ibu yang belum juga sehingga bisa bisa membuat identitas saya rekomendasikan sesuaikanlah dengan SK dosennya SK dosennya atau juga dengan ijazahnya nah kalau saya memang sesuai dengan SK dosen nama saya karena memang ternyata waktu kita mengalami mengurus kepangkatan dosen itu memang agak saklek ada beberapa mungkin paper-paper kita terpengaruh dengan kita sekarang tidak karena dia untuk menghindari itu maka mulai dari sekarang bapak ibu memulai karirnya di dunia online terutama untuk publikasi online dimulailah dari di awal di sini dari Orchid ID memang ini sebaiknya kalau kita cocoknya dipraktekkan tapi karena memang kondisi nanti mungkin bapak ibu bisa mempraktekkan sendiri saya akan menunjukkan apa saja sebetulnya yang ada di situ di situ kalau kita lengkap cukup komplit cukup komplit di situ ini ada nama inilah Orchid ID ada 16 digit ini alamat-alamat kita dimana-mana bisa kita lengkapi di sini nanti tinggal bapak ibu masukkan negaranya ini juga ID kita nah di sini juga ada dimana kita bekerja employment nah ini kemudian pendidikan kita nah ini di sini kemudian di sini kita invited position nanti bapak ibu masukkan bapak ibu di sini ada reviewer kah atau editor kah atau apakah di luar sana kemudian ada member nah ini arti bapak ibu juga mengikuti organisasi-organisasi silahkan masukkan kemudian ada funding nah funding juga di sini ya bapak ibu mungkin ada mendapatkan dana hibah atau mendapatkan dana penelitian nah semua dimasukkan kemudian yang paling penting juga adalah work nah di sinilah yang namanya paper-paper kita itu akan terekap yang terekap itu sebetulnya adalah ya tadi itu metadata-nya yang berserak dimana-mana jadi bapak ibu ada papernya di terindeks di Skopus atau di Google Scholar atau di Crossred bisa ditarik kemarin dan sangat direkomendasikan bapak ibu tidak menuliskannya secara manual nah kalau secara manual itu kredibilitasnya juga diragukan dan juga nanti akan begitu ditelusuri secara secara jejak digitalnya tidak ketemu nah begitu maka bapak ibu nanti harus sebetulnya memasukkan link URL-nya di dalam nah kemudian yang paling akhir ini adalah nah ini adalah peer review jadi bapak ibu semua nanti aktivitas daripada dia punya reviewer reviewer itu bisa otomatis masuk nah seperti ini kebetulan saya ada ini dan ini bisa dibuktikan secara secara jejak digital dan makanya dengan demikian sebetulnya kalau kita lihat dengan Orchid ID ini inilah adalah sebetulnya kalau kita lihat merupakan properti jadi disini berisi kumpulan ya kita punya kekayaan akademik makanya bapak ibu kalau bisa memulailah disini dilengkapilah yang namanya Orchid ID jadi kebetulan ini memang merupakan sharing jadi saya sebetulnya juga belum begitu banyak juga high index-nya juga belum tinggi tetapi alhamdulillah begitu saya submit misalnya di sebuah terakhir itu di jurnal Q1 juga mereka ternyata mereview melihat daripada Orchid ID dan mereka bilang ini daripada your CP sudah cukup untuk menjadi reviewer kami begitu kira-kira dengan membaca ini kita sebetulnya sudah bapak ibu menjadi apa melihat satu orang dengan orang lainnya secara lengkap jadi misalnya bapak ibu juga nanti membagi CP-nya boleh lagi CP-nya itu cukup ini Orchid ID-nya saja semua orang bisa melihatnya dan bisa melacaknya secara digital apa dan yang berada disini dan ini bisa dibuktikan nah jadi tidak hanya sekedar cakap-cakap karena dia bisa dilihat dari url-nya bisa terkait satu dengan lainnya saling bisa dibuktikan secara digital nah ini contohnya betapa pentingnya sekarang itu semuanya Orchid ID itu akan diperlukan bagi itu bapak ibu misalnya mendaftar menjadi apa mau mensubmit sebuah paper di jurnal-jurnal di Skopus seperti layaknya ini di Helion ini adalah jurnal Q1 kebetulan saya juga disini reviewernya disini ada use my Orchid saya record nah jadi nanti begitu bapak ibu mendaftar dimanapun tinggal menggunakan Orchid ID-nya itu akan ditarik sama pengolah jurnal ini dan itu sangat menguntungkan kenapa karena kita mempunyai sebuah metadata yang seragam dimanapun nah itu tadi ya jadi akan seragam dan akan terkumpul menjadi satu kekayaan akademis kita dan ini kadang-kadang kalau saya lihat ya banyak yang yang tidak seperti itu bahkan mungkin dia bapak ibu orangnya sudah sangat kaliber dunia tetapi begitu dilihat di Orchid ID-nya tidak tidak lengkap nah tetapi kalau kita lihat arah sekarang itu sudah mengarah kemari semua nah ini lagi kita tunjukkan nah bapak ibu bisa lihat kan kalau di Skopus-nya juga sudah link ke Orchid-nya nah itu dia jadi yang namanya Muhammad Iwan Pakli ini nanti ada lengkapnya bisa lihat di sini jadi dia merupakan identitas unik jadi yang namanya Muhammad Iwan Li yang punya dia ini identitas uniknya adalah ini nah kemudian juga Pak Blon ya bapak ibu juga misalnya mendaftar ke Web of Science ternyata dia juga mengintegrasikan ke Orchid nah begitulah tetapi betapa pentingnya si Orchid itu nah kemudian begitu bapak ibu juga mendaftar misalnya di Science Open nah disini juga ada nih repress Prop Orchid nah update Orchid permission jadi semuanya kalau kita lihat mengarah ke namanya Orchid ID jadi semua yang namanya tadi itu kekayaan akademik kita itu ada di mana di Orchid ID kita di Orchid profile kita nah kemudian kita kalau lihat juga penulisan-penulisan paper itu juga ke depan nanti begitu terbit di jurnal dia akan menuliskan di siapa ini nah jadi disini ada inilah namanya Orchid ID nya begitu kita klik ini akan masuk langsung ke Orchid ID nya dan kita bisa lihat siapa ini orangnya nah begitu nah nanti mungkin memang inilah kebiasaan kita kadang-kadang di Indonesia kita mensubmit sebuah paper di jurnal manapun jarang menyertakan Orchid ID nya padahal sebetulnya kolom untuk itu ada di dalam di dalam peta data daripada jurnal itu tetapi kadang-kadang kita skip kita tidak memasukkan itu dan itu sebetulnya merugikan siapa merugikan kita sebagai penulis paper nah karena eh tadi itu bisa jadi nama nama kita itu ada ada nama orang juga misalnya tadi Nur Hayati jadi Nur Hayati yang kita misalnya daripada dosen dosen misalnya dosen UIN yang mana orangnya yang Orchid ID nya ini makanya begitu Bapak Ibu nanti mensubmit sebuah paper dimanapun sebaiknya sertakanlah Orchid ID nya nah akhirnya kita sampailah pada kesimpulan nah jadi memang materi ini tidak banyak-banyak nanti kita akan membuka diskusi lebih banyak ya kesimpulannya ada dua dunia akademis secara online juga membutuhkan suatu identitas unik nah ini dia jadi memang karena kalau tidak unik itu bisa jadi kembar ya nah tetapi dia harus kredibel secara global yang membedakan satu dengan lainnya jadi yang namanya di Orchid tadi itu dia berlaku seluruh dunia ya secara global Orchid merupakan sebuah identitas unik yang berisi kumpulan data semua rekam jejak nah ingat tuh jadi rekam jejak akademis Anda sehingga sangat berguna dalam reputasi nah jadi kalau kita lihat begitulah tadi isinya nah sehingga nah ini kalau dilihat seperti yang saya punya ini nah ini nah ini dia nah ini kalau Bapak Ibu bisa lihat kan bersama jadi yang ini tadi nah mirip lah betul kalau dilihat seperti layaknya kita punya kurukulum PT nah ini di summary-nya ini employment-nya nah disinilah mulai tahu kapan dia bekerja nah ini education-nya dimana aja kemudian dia impacted position-nya ini sebagai reviewer gitu kan nah dan ini ini sebagai ada reviewer ada editor bla 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 semua nah ini ada organisasi apa profesi yang diikutinya nah ini ada nah kemudian ini member-nya disini kan organisasinya lalu juga disini ada funding-nya nah ini semua bisa diakses ya Bapak Ibu secara lacak digitalnya ya lalu ini karya-karyanya nah nah itu dia masuk nah kemudian yang terakhir adalah inilah kita punya aktivitas jadi beberapa jurnal-jurnal juga sudah yang berkesal skala internasional memasukkan kita punya aktivitas di otomatis dia akan mengisi di orchid kita ini bukan diisi manual nah begitu nah jadi memang ini dari sini bisa kita lihat bersama Bapak Ibu yang belum mendaftar dan memiliki orchid ID silakanlah mendaftar silakanlah mengisi orchid ID-nya dan ini akan berpengaruh dan sangat bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan begitu Bapak Ibu nanti main-main di dunia online terutama di publikasi online semuanya nanti dia minta your orchid ID nah karena di sini berisi semua ini ya nah saya juga kebetulan juga member di IEEE juga minta dia tapi memang opsional boleh diisi boleh tidak tapi saya rasa lebih bagus diisi orchid ID kita karena kita tidak lagi perlu mengirimkan kita punya CP-CP dan lain-lain dia cukup membaca orchid ID kita sudah berisi selesai lengkap orchid ID kita mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini nanti akan ada kita nyejawab terima kasih saya kembalikan kepada Ibu Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Irwan materinya sangat menarik sekali Pak Irwan saya sendiri sampai saat ini belum punya belum daftar nah ini jadi termotivasi ini dengar Pak Irwan menjelaskan pentingnya menggunakan orchid ini baiklah untuk pertanyaan mungkin di akhir sesi setelah narasumber kedua Ibu siap baiklah Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan ke sesi kedua dengan narasumber kita Ibu Dr. Dwi Hilda Putri SSI MBiomed beliau ketua jurusan biologi FNIPA WNP ini juga tidak kalah hebatnya ini materinya S1 di Andalas S2 S3 juga di UI kemudian untuk karya ilmiahnya pabrikasinya juga di Skopus saya lihat ada 10 pabrikasi dengan 25 citasi kemudian di Google sekolarnya banyak sekali tulisan beliau baiklah kepada Ibu Dwi dipersilahkan Bu terima kasih Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Pertama saya secara pribadi mengucapkan terima kasih khususnya pada kontak person Pak Irham yang sehingga saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu semua hari ini kemudian yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Sain dan Teknologi Windra dan Fatah Bapak Ibu Pakil Dekan 123 Ibu Moderator Pak Irwan sebagai narasumber yang pertama dengan materi yang luar biasa saya sekaligus bisa belajar terima kasih Pak Irwan tentu materi saya hari ini sesuai dengan judul yang bisa Bapak Ibu lihat di tampilan layar kami ingin bagaimana kami di jurusan biologi mengantisipasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian di masa pandemi COVID ini seperti yang tadi disampaikan mungkin selanjutnya saja mohon maaf Pak mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dekan ternyata Palembang baru akan masuk PSBB sedangkan Padang itu sudah mau hampir 3 minggu kita melakukan PSBB boleh dibantu selanjutnya saja Pak Lehan di Pak Lehan di tolong oke ya Pak Lehan Pak Lehan bisa didengar Pak Lehan Pak Lehan Pak Lehan yang diatasnya lagi yang diatasnya nomor 2 Pak Lehan nomor 2 mohon maaf oke saya lanjut saja jadi UNP UNP itu sejak tanggal 19 Maret itu sudah menetapkan jadi melalui surat edaran rektor kita sudah memutuskan untuk melakukan pembelajaran secara online itu ditetapkan pertama kali tanggal 19 Maret sampai 17 April selanjutnya diperpanjang sampai tanggal 29 Mai akan datang jadi kami karena Pak Lehan baru akan melakukan PSBB mungkin beberapa hari ke depan maka kami bisa sedikit berbagi apa yang sudah dan akan kami lakukan dalam menghadapi dalam mengantisipasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian di jurusan biologi oke dari slide yang Bapak Ibu lihat jadi tanggal 19 Maret UNP mengeluarkan surat edaran untuk melakukan kegiatan belajar secara online kami di jurusan sudah melakukan survei untuk melihat bagaimana kondisi mahasiswa kami khususnya tahun akhir dalam ketelaksanaan penelitiannya jadi dari hasil survei yang kita lakukan secara online karena kita juga melakukan fakulian secara online itu lebih dari 60% mahasiswa terkendala untuk melakukan penelitian nah padahal UNP punya kebijakan jadi salah satu kebijakan UNP untuk bisa mengizinkan mahasiswa untuk melakukan ujian akhir adalah harus melakukan publikasi yang sudah publik nah tentu keterbatasan pelaksanaan penelitian baik itu penelitian-penelitian di bidang pendidikan maupun penelitian di bidang sains akan mempengaruhi proses mahasiswa untuk bisa menyelesaikan studinya UNP itu memiliki dua empat tahap periode wisuda dimana yang terdekat itu akan berlangsung di Juni dan September nah dengan jadwal wisuda seperti itu dan ini adalah akhir tahun dimana angkatan 2016 harus segera menyelesaikan studinya jika ingin menyelesaikan wisuda tamat dalam reng waktu yang ditentukan dan secara taktis tentu buat kita ini akan mempengaruhi akreditasi nah akhirnya kami baik kami di jurusan fakultas dan universitas kemudian mendiskusikan ini sehingga keluarlah edaran rektor untuk mengantisipasi mahasiswa-mahasiswa yang terkendala untuk melakukan penelitian tugas akhir dimana solusi yang diberikan oleh fakultas adalah universitas adalah untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah lakukan seminar proposal sehingga topik penelitiannya sudah disetujui oleh tim penguji maka penelitian mereka bisa dialihkan ke publikasi dalam bentuk review artikel berdasarkan topik yang mereka presentasikan nah kembali ke aturan UNP untuk wajibkan mahasiswa memiliki melakukan publikasi tentu tidak mudah untuk mahasiswa melakukan publikasi jika topik karena kalau kita lihat review di jurnal itu jumlahnya tidak terlalu banyak mungkin di satu publikasi satu publish itu cuma ada satu review nah untungnya jurusan biologi memiliki empat jurnal dimana dua jurnal sudah tinta empat dan dua jurnal yang lain sudah terindih Google Skuler nah kami berkomunikasi dengan tim jurnal jadi kita punya empat jurnal di jurusan biologi biosains dan serambi biologi itu jurnal mempublikasi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan bidang murni biologi murni sedangkan bioedukasi dan atrium itu mempublikasi penelitian pendidikan biologi biosains bioedukasi itu adalah jurnal-jurnal yang sudah terindeks tinta empat tim jurnal kami kumpulkan dan akhirnya kita membuat kesepakatan bahwa edisi selanjutnya dari jurnal-jurnal kami akan menampung tulisan-tulisan mahasiswa dalam bentuk review nah ini solusi yang kami lakukan untuk mengaksifasi terkendalanya penelitian dilakukan oleh mahasiswa selanjutnya bagi mahasiswa yang belum melakukan seminar peposa maka ke pembimbing kita mengarahkan untuk mengalihkan pendekatan pendekatan penelitian ke dalam pendekatan pendekatan despektif nah sehingga pendekatan pendekatan ini lebih rasional dilakukan di masa-masa pandemik ini khususnya penelitian bidang pendidikan biasanya mahasiswa bidang kependidikan harus ke sekolah untuk memuji coba produk untuk melakukan wawancara dan selamat semuanya nah kita akan mengarahkan penelitian secara despektif atau analis metadata sehingga penelitian itu rasional untuk dilakukan sedangkan topik-topik tertentu khususnya dalam bidang sains kita mengupayakan untuk melakukan atau menyesuaikan kondisi dan topik penelitian di daerah di mana mahasiswa itu tinggal atau kampungnya sebagai contoh ada mahasiswa kami yang sebelumnya melakukan penelitian analisis etnobotani untuk tanaman-tanaman yang antimikroba yang berada atau yang menjadi bagian dalam produksi rendang akhirnya dan itu harus dilakukan di wilayah kematrabarat sedangkan mahasiswanya berasal dari nias maka kemudian topiknya diarahkan ke etnobotani pada daerah nias nah itu masalah yang kita coba selesaikan berkaitan dengan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan mahasiswa nah selanjutnya next slide penelitian ini juga menjadi kendala buat agaknya terputus sebentar kita juga punya kejahatan penelitian dengan teman UIN Imam Bojol Padang antara syukur dan kecewa mungkin kita karena pendanaan itu dialihkan ke tahun depan begitu juga kalau didiki yang didanai oleh pendanaan DRPM kecuali penelitian yang mengacu atau bisa dialihkan ke topik coronavirus tapi UNP juga punya dana-dana desentralisasi yang didanai oleh dana PNBP dan itu keluar pengumumannya bulan Maret dan itu tetap bisa dijalankan dengan kondisi yang ada tentu pelaksanaan penelitian oleh dosen-dosen yang kebetulan diterima hibahnya oleh pendanaan PNBP itu harus kita pikirkan bagaimana penelitian ini bisa berjalan salah satu kedala yang akan kita hadapi adalah syarat publikasi di pendanaan DRPM itu ada beberapa syarat publikasi yang harus kita penuhi dan itu tentu harus sudah mulai kita cicil maka kami mencoba mencari solusinya dengan cara untuk penelitian-penelitian yang bisa didekati dengan peningkatan infiliko kita melakukan analisis-analisis bioinformatik sebelum web lab-nya bisa kita lakukan atau kemudian sama seperti mahasiswa dari awal ini kita mencoba menulis review sebagai bagian dari publikasi yang juga sudah bisa kita lakukan dan atau pada penelitian-penelitian pendidikan kita mencoba mengumpulkan data awal dalam bentuk survei yang juga bisa jadi bagian dari data penelitian nah pada kasus-kasus tertentu dimana hal ini sulit untuk kita lakukan maka kami akan mengelola pelaksanaan aktivitas di laboratorium dengan tetap mempertimbangkan standar untuk bekerja di bawah kondisi pandemi COVID khususnya untuk menjaga fisikal atau social distancing tetap terjaga nah jadi itu itu kira-kira yang kami lakukan next slide pak kira-kira yang kami lakukan untuk mengantisipasi keterbatasan pelaksanaan penelitian di masa pandemi COVID ini nah selanjutnya next slide pak tolong please nah berkaitan dengan publikasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan sudah pasti publikasi kita mengarah ke baik itu seminar atau publikasi di jurnal nah itu sudah pasti sudah sama kita pahami tapi yang menarik dari kondisi COVID ini adalah masalah kreatifitas gitu karena waktu kita kemudian sebagian besar banyak di rumah ketika kita bekerja di rumah hal yang juga kemudian menarik terjadi di jurusan kami adalah perlu kita ingat ketika di dupak angka kredit itu publikasi tidak selalu harus di jurnal atau seminar tapi disitu juga ada bagian publikasi yang bisa dilakukan di media masa walaupun angka kreditnya tidak terlalu besar dan untuk akreditasi universitas atau program SUI menggunakan standar 9 yang menarik untuk kita simak juga adalah ketika publikasi tidak hanya dilakukan di satu bentuk publikasi kita akan ditanya tentang bagaimana publikasi mahasiswa kita di internasional nasional seritasi nasional berisn atau seminar nasional seminar internasional dan yang salah satunya adalah bagaimana publikasi mahasiswa kita di media masa selama masa-masa bekerja di rumah ini jurusan biologi mulai jadi teman-teman di jurusan biologi mulai mengeluarkan bakat terpendamnya untuk menghasilkan tulisan-tulisan yang berkaitan yang berkaitan baik itu COVID-19 maupun general di media-media masa yang ada salah satu hal yang mengutuskan kita hari ini adalah ketika media masa itu hari ini sudah online dan sangat banyak jadi kita punya banyak pilihan untuk submit artikel-artikel hasil pemikiran kita di media-media masa online itu publikasi online lain ini di media masa ini juga dilakukan kami arahkan untuk dilakukan di mahasiswa ada sebuah cerita menarik ketika ada kuliah kalau tidak salah ekologi hewan dengan dosen pengapurnya Bapak Rijal kemudian mulia saya ada pertanyaan mahasiswa mereka cerita ada pertanyaan di kampungnya sebelumnya beberapa tahun yang lalu itu setiap malam selalu terdengar suara orangutan tapi beberapa tahun terakhir ini suara itu sudah hilang tapi ketika PSBB sudah diterapkan COVID ini sudah menjadi pandemi suara itu muncul lagi ini sesuatu yang menarik dan ini kemudian dijadikan sebagai tugas yang kemudian akan direncanakan di publik di media masa online begitu juga di mata kuliah saya di mikrobiologi medik mahasiswa tugas tugas mahasiswa itu kita arahkan untuk bisa di publik di media masa online sebagai bentuk dari aktivitas kuliahnya nah itu yang kita lakukan tentang salah satu publikasi tentu publikasi-publikasi yang lain itu sudah sama kita pahami yang ingin saya sampaikan ada satu yang mungkin berkaitan dengan kondisi COVID kita hari ini nah selanjutnya apa yang bisa kita lakukan berkaitan dengan penelitian-penelitian di bidang pendidikan next slide siapa tentu banyak saya cuma tertarik melihat tentang kondisi COVID ini dalam perspektif saya data-data yang berkait dengan COVID itu ibaratkan hata karun yang belum tentu bisa kita temui di video yang akan datang kalau belajar dari wabah influenza kasus influenza Spanyol misalnya itu terjadi 100 tahun yang lalu dan muncul kembali 100 tahun setelah itu hari ini mungkin ini mungkin kita berharap tidak akan terulang 100 tahun yang akan datang kita bisa bayangkan data-data kita hari ini itu sebenarnya sebuah hata karun yang segera harus kita koleksi nah di slide bisa dilihat ini adalah survei yang dilakukan oleh LPMP Padang bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran online di sekolah-sekolah di Sumatera Barat nah dari data-data yang ada sebenarnya sangat menarik hari ini kita memiliki data dan mengumpulkan data melakukan penelitian untuk mengevaluasi proses pembelajaran dari ini dalam evolusi kalau kita mencoba mengkaitkan apa yang terjadi hari ini dengan proses evolusi bisa jadi ini adalah tahap untuk menuju dunia baru setelah ini mungkin semuanya akan berubah istilah yang kita kenal sebagai new normal misalnya nah bisa jadi data-data kita selama pandemi ini sebenarnya bisa menjadi dasar kita untuk melahirkan kebijakan-kebijakan di masa depan belum sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi sebenarnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan kita sudah seringkali diingatkan tentang proses pembelajaran secara online nah mungkin kita belum siap tapi pandemi membuat kita terpaksa siap nah mungkin ini adalah tahap yang cocok yang tepat untuk kita mengevaluasi sehingga nanti kita benar-benar siap untuk itu nah kemudian begitu juga kaitannya menyiapkan aplikasi-aplikasi pembelajaran daring karena berdasarkan data yang ada di situ aplikasi-aplikasi yang kita gunakan itu masih aplikasi-aplikasi buatan luar umumnya kalau kita ingat seperti yang kita hari ini lakukan meeting conference ini membuat pemilik itu menjadi orang saya baru di dunia tentu ini adalah hal-hal yang menarik untuk kita kembangkan dan yang juga menarik dan sayang untuk dilewatkan adalah kalau di bidang pendidikan sebelum-sebelumnya mahasiswa kita itu sudah terbiasa melakukan penelitian-penelitian mengembangkan produk baik itu bahan ajar baik itu modul menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa disematkan di smartphone sebenarnya proses pembelajaran online ini dalam momen untuk menguji seberapa jauh aplikasi bahan-bahan ajar yang berbasis IT itu bisa mendukung proses pembelajaran online sehingga nanti ketika pembelajaran online itu benar-benar menjadi sebuah gaya hit baru di new norma kita nanti kita sudah dan sudah teruji produk-produk kita saya pikir ini adalah hal yang mungkin jadi kalau di Palembang baru menerapkan saya pikir Palembang masih bisa untuk menyusun strategi produk-produk yang selama ini dikembangkan dan selanjutnya adalah tentu meningkatkan kompetensi pembelajaran daring dan ini akan menjadi kita di universitas bisa dijadikan sebagai salah satu sasaran untuk melakukan pengabdian masyarakat jadi dari survei yang dilakukan bahwa 93% guru-guru di sekolah ketika harus melakukan pembelajaran daring mereka melakukannya dengan menggunakan fasilitas WhatsApp yang tentu kita paham bagaimana keterbatasannya dan selanjutnya adalah penelitian-penelitian yang berkaitan dengan bidang sains nah next slide nah pasti banyak hal yang bisa kita lakukan berkaitan dengan penelitian bidang sains apalagi bicara tentang virus bicara tentang penyakit tapi yang menarik adalah yang mungkin menjadi concern kita adalah desa yang khususnya tentang hewan penyakit-penyakit yang kemudian ditularkan lewat hewan atau zoonotic disease ini ingat bisik kita adalah FNIPA bukan kedokteran tentu keterbatasan kita melakukan penelitian-penelitian virus yang berkaitan dengan kemudian perspektif manusia itu pasti ada nah yang menarik dari penelitian indol dari zoonotic ini adalah hewan jadi kalau kita lihat riwayatnya hewan-hewan tertentu itu cenderung menjadikan sebuah kasus pandemik di flu di coronavirus itu ada kelalawar di flu ada ayam ada babi nah sangat penting untuk kita melihat bagaimana interaksi antara hewan human dan virus atau bakteri itu sendiri dalam menyebabkan pandemik baru di masa-masa yang akan datang nah aspek ini itu masih terbatas informasi yang kita miliki di virologi misalnya pada kasus demam berdarah yang sulit ditangani pada kasus demam berdarah adalah ketika virus itu berasal dari virus-virus yang berasal dari hewan-hewan karena tingkat mutasinya yang sangat tinggi nah saya pikir ini adalah aspek-aspek yang bisa kita sentuh oleh FNIPA karena kita di sain murni bukan di kedokteran untuk menjadi bagian dari riset-riset yang berkaitan dengan COVID nah lebih kurang itu gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pengantisipasi pelaksanaan penelitian di jurusan bagi selanjutnya kami next slide cepat saja kami ingin sharing pengertian-pengertian apa saja yang sudah kamu lakukan selama proses selama kami bekerja di rumah dan PPSBB ini yang terlihat di slide ini adalah kami melakukan semacam ngabugurit setiap jam 4 sore lewat media sosial jurusan Instagram Facebook di sini kita mengundang alumni-alumni jurusan untuk berbagi pengalaman secara live baik itu kepada mahasiswa sindikata akademika dan masyarakat umum setiap hari topik-topiknya berganti ini selain untuk takdir ilmu yang bisa juga dilihat oleh masyarakat luas juga berkaitan dengan bagaimana kita menjalin kembali menarik kembali alumni-alumni ke kampus kami dan yang selanjutnya slide berikutnya kami juga karena di jurusan biologi FNIPA UNP itu fasilitas molekularnya sudah cukup baik mahasiswa-mahasiswa sudah terbiasa melakukan penelitian secara molekular ketika laboratorium pusat diagnostik penyakit infeksi efeksi melakukan screening terhadap pasien-pasien corona mereka membutuhkan tenaga relawan salah satu support yang kami berikan adalah mengirim masyarakat kami untuk membantu di laboratorium diagnostik tersebut dan yang terakhir kami juga melakukan kampanye untuk tetap di rumah yang diposting lewat kanal youtube jurusan biologi untuk kita tetap semua orang tetap peduli physical distancing social distancing dan menjaga aktivitasnya dan slide terakhir mungkin itu gambaran apa saja yang dilakukan oleh jurusan biologi yang pasti kita harus siap antisipasi welcome to new normal after pandemic covid kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan mudah-mudahan kita bisa mengaktifasi tetap sehat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah terima kasih bu Dr. Rodwi banyak sekali dari yang ibu paparkan ini kita mempunyai gambaran bahwa apa saja yang harus dilakukan bahwa kondisi ini tidak menutup buat kita untuk tetap menulis dan berkarya seperti tadi dicantokan di WNP tidak hanya publish di jurnal tapi juga dalam mass media kemudian untuk mahasiswa juga bisa dialihkan penelitiannya ke kampus dari keluar ke daerahnya masing-masing tentu ini saya kira dapat menjadi ide atau ATM lah amati tiru dan dimodifikasi untuk teman-teman dari dosen-dosen dari perguruan tinggi yang lainnya baiklah selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan dari para peserta yang pertama ini sudah ada yang masuk dulu boleh Bapak Ibu menanyakan ditulis dicat dalam grup catnya atau kalau nanti ada yang bertanya langsung silahkan tapi yang lain satu-satu nanti kalau sudah ditunjuk siapa yang diizinkan bertanya dipersilahkan untuk mengaktifkan speakernya untuk sementara ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk melalui cat dari Bapak Eki Putra kalau melihat pertanyaan ini sepertinya diarahkan ke Pak Irwan pertanyaannya adalah mengenai publikasi di jurnal reputasi sering sekali waktu reviewer yang lama terkadang kita tidak sabar menunggu hasil reviewer tersebut yang membuat kita mencari dan mencoba pada jurnal yang berbeda apakah ada konsekuensinya terhadap apa yang dilakukan tersebut dan apakah memungkinkan kalau kedua-duanya terbit itu bagaimana Pak Irwan siap Bu langsung saya jawab Bu langsung jawab aja Pak Irwan oke terima kasih Pak yang bertanya jadi masalah reviewer ini memang begitulah Pak ya yang terjadi jadi memang reviewer ini juga beberapa reviewer itu memang adalah bisa dibilang volunteer ya relawan memang tidak ada digaji atau juga ada pembayaran jadi memang akan tetapi memang itu berdampak kepada orangnya yang menjadi reviewer itu tentu dia akan berikutasi tinggi apalagi dia mereview yang namanya jurnal yang yang berikutasi tinggi otomatis jadi ada beberapa memang reviewer-reviewer itu dia itu memang agak susah waktunya nah begitu apalagi itu kalau Bapak Ibu misalnya masuk di jurnal-jurnal yang gratisan terutama ya itu memang sangat lama kadang-kadang tapi kalau kita lihat jurnal-jurnal yang berbayar itu biasanya tidak lama nah macam saya lah ini kebetulan lagi musim COVID-19 ya kita para reviewer itu diminta komitmen begitu kasus COVID-19 Anda bersedia tidak mereview dalam waktu hanya 5 hari kalau Anda tidak bisa 5 hari kami delete Anda dari daftar reviewer kami kan begitu kira-kira ngeri juga kadang-kadang kan kita kadang-kadang kan kita kalau kita sempat tidak jadi reviewer dia tentu reputasi kita juga turun ya akhirnya kita juga menerima menjadi dia sehingga kita membuat pernyataan saya bersedia mereview paper-paper yang terkait COVID-19 maksimum 5 hari nah makanya untuk saat ini Bapak Ibu yang mempunyai paper-paper tentang COVID-19 pasti terutama di jurnal internasional cepat untuk didapat hasil reviewnya nah kemudian untuk dalam etika penulisan Bapak Ibu memang tidak boleh mempunyai dua tulisan yang sama terbit di tempat yang berbeda itu sangat dilarang sekali dan itulah berbahaya itu teman saya kemarin itu ada yang begitu dua-duanya tidak diakui untuk kepangkatan nah itu dia jadi terbit kebetulan dia lama dia menunggu di jurnal A iseng-iseng disubmitnya ke jurnal B rupanya terbit di jurnal B belakangan terbit juga di jurnal A begitu kita lacak secara digital kok kembar ini nah gitu ada di jurnal A tidak ada di jurnal B akhirnya apa sangat merugikan kita akhirnya dua-duanya tidak diterima dua-duanya ditolak nah karena memang pada prinsipnya secara etika dekademi sebuah paper sebuah karya ilmiah sebuah tulisan ilmiah itu hanya boleh terbit dengan judul yang seperti itu di tempat satu tempat saja gitu lah nah jadi tidak boleh dia berbagai tempat di mana-mana nah kira-kira begitu Ibu baik terima kasih Pak berarti sudah jelas ya bahwa harus bersabar lah kalau sudah memasukkan satu jurnal kita ke paper kita ke suatu jurnal berarti kita harus sabar menunggu sampai ada balasan gitu ya Pak ya atau kalau enggak dia mau membatalkan boleh juga Bu tapi dia harus ada pernyataan daripada penulis misalnya saya berhubung karena tulisan saya enggak ada tanggapan dari Bapak saya batalkan saya tarik kembali boleh itu juga harus dilakukan kalau tidak dilakukan itu yang tadi berbahaya nanti bisa tiba-tiba diterbitkannya kita yang dirugikan nah begitu Bu baiklah kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ini pertanyaan kedua ini masih ke Pak Irwan ini ada dua pertanyaan buat Pak Irwan dari orang yang sama yaitu bagaimana kah jika IG kita yang lama ada perubahan apakah data yang dimasukkan tetap tetap data yang lama mengkoordinar data yang lama atau mesti mengganti misalnya mengganti email gitu apakah tetap data yang lama ada atau kita bisa ubah kemudian yang kedua untuk data di Orchid apakah itu secara secara otomatis akan masuk atau manual untuk menginputkannya karena sepertinya beliau ini bermasalah pada penyesuaian untuk data yang baru oke Bu terima kasih saya jawab langsung ya Bu ya dari pada Orchid ini jika Bapak Ibu misalnya pernah sudah ada dulu kalah nah jadi bila membuat yang baru apa efeknya menjadi kembar data Ibu itu berbahaya iya berbahaya kenapa nanti orang yang melihat secara dimana di jurnal atau dimana loh ini manusianya dengan nama yang sama kok ada di dua universitas yang sama nah jadi boleh jadi kan kita di satu universitas nama yang sama juga ada Bu seperti kami di Huin Medan itu namanya ada dua orang yang namanya sama betul persis nah jadi kalau misalnya si Orchid dia nggak ada masalah sama dia dianggapnya itu memang dua orang yang berbeda nah gitu efek sama kita yang bermasalah nah jadi kita kalau kita di dunia publikasi membingungkan nah itu akan berbahaya buat reputasi Bapak Ibu oleh sebab itu maka disarankan satu boleh Ibu delete ada di situ juga boleh nanti ada menunya di apa di Orchid itu kalau Ibu buka buka boleh di delete atau itu saja Ibu teruskan tinggal nanti mungkin Ibu tambahi seperti saya tunjukkan ini ya nah ini boleh jadi nanti ditambahi kayak gini misalnya ada email yang baru nah ini bisa lihat ya Ibu ya ada emailnya nampak kan bisa kan Bu bisa bisa nah ini bisa lihat ini jadi ada emailnya oh ini ada saya email ini ada saya email ini nggak ada masalah lanjutkan aja karena memang ini kalau kita mengganti-ganti menjadi yang baru itu sayang sekali jadi data Bapak Ibu ini apakah otomatis masuk tidak yang otomatis masuk itu adalah data yang di bawah ini nah ini jadi ini daripada jurnal-jurnal yang sekarang itu kita mempunyai aktivitas itu begitu kita selesai mereview langsung dia masuk nah itu secara tercatat nah gitu ya akan tetapi begitu karya-karya saya ini masuk masuk nggak Bapak Ibu secara romantis tidak nah Bapak Ibu boleh memasukkannya nah jadi Bapak Ibu nanti begitu mendapatkan aktifasi kocitnya silahkan login ya login kan login modenya nah nanti disini tinggal Bapak Ibu tambahkan nah jadi tambahkannya itu ya disini kalau disini karyanya tadi nah ini tinggal tambahkan disini nah ini search and link nah jadi kita harus cari jangan ditambahkan manual nah ini Bapak Ibu bisa cari nah apakah ada di cross-rap atau dimana jadi kita datanya kita import dia masuk dia kemari nah kenapa ini harus dilakukan karena supaya tercatat ini kan ada Bapak Ibu bisa lihat sumbernya jadi secara digital bisa dijelajah nah jadi kami juga sebagai reviewer Bapak Ibu ya ini juga yang kami lakukan itu ada paper-paper yang masuk itu kami periksa dulu ini siapa ini manusianya sebetulnya nah kalau manusia yang enggak enggak maaf cakapnya enggak dikenal kadang-kadang memang kalau yang gampang saja kita merejeknya nah gitu kalau manusianya yang sudah ah ini udah ngerih nih Bapak ini yang masuk ini kita betul-betul teliti tuh kadang-kadang memeriksanya nah begitu juga Bu jadi ini juga sebagian-bagian dari strategi Bapak Ibu juga kalau nanti Bapak Ibu juga mensubmit itu memang sertakanlah dengan Orchid ID-nya sehingga orang bisa mengenal Bapak Ibu seperti apa sebetulnya Bapak Ibu itu sebenarnya dan memang ini pengalaman pribadi saya seperti inilah kira-kira jadi ini Bapak Ibu nanti boleh di-edit ya jangan kalau saran saya jangan buat yang baru karena itu silahkan terima kasih Pak Irwan baiklah Bapak Ibu sekalian ada yang masih mau dikatakan kepada kedua narasumber kita saya lihat lagi di chat bertanya langsung bisa Mbak silahkan satu dari mana ribu ribu yang mau bertanya karena banyak sekali ini angkat tangan kemudian dihidupkan suaranya yang bertanya langsung silahkan terima kasih kesempatannya moderator saya mencoba untuk menggali dari Ibu Dr. Dwi ibu ya silahkan ibu oke tadi kami banyak nih dapat apa namanya ide kata moderator tadi salah satunya itu terkait dengan penelitian mahasiswa ya tadi disampaikan bahwa kalau di pro di di jurusan biologi MIPA UNP itu mahasiswa yang sudah seminar proposal itu mereka diminta untuk melakukan publikasi ya iya jadi kalau di UNP siapapun yang akan ya ini kami perlu apa namanya penjelasan lebih detail Bu karena ini apakah itu nanti sudah langsung di apa namanya dikonversi untuk nilai skripsi atau bagaimana itu oke dan bagaimana teknis pelaksanaannya baik selamat menjawab silahkan berduit oke terima kasih Bu Dekan jadi aturan UNP saya pikir sudah aturan semua universitas karena itu sudah aturan dari kementerian bahwa mahasiswa yang akan tamat itu harus publikasi harus sudah publik kalau di UNP itu harus sudah publik nah kendala penelitian yang tidak bisa dilakukan maka dialihkan ke review review yang dilakukan oleh mahasiswa itu berkaitan dengan topik yang mereka seminarkan waktu mereka seminar proposal jadi tidak boleh keluar dari topik yang sudah disepakati oleh tim penguji sudah pasti nah review itu akan menjadi metodologi dan hasil penelitian jadi mereka tetap karena syarat itu tertulis dalam satuta bahwa mereka harus menulis skripsi tetap skripsi tetap dilakukan review di publish dalam bentuk artikel hasil review akan menjadi hasil penelitian dan metodologi pada skripsi begitu Bu oke berarti mereka mereka melakukan review ya terhadap publikasi orang lain gitu ya terhadap yang terkait dengan metodologi atau teori-teori di penelitian mereka oke oke makasih Bu terima kasih ya terima kasih ada lagi yang mau ditanyakan kalau tidak saya bacakan dari chat oke eh dari dari ada pertanyaan buat Pak Irwan untuk mengenai ID Pak Irwan ya Bu mengenai ID di website itu apakah bisa satu orang memiliki lebih dari satu ID saya jawab si Uco Asibuan nah atau kenapa karena dia akan terdaftar nanti di tempat-tempat yang lain dengan beberapa ID yang beda-beda gitu nah jadi akan macam saya lah saya dulu pernah ada juga saya punya namanya M.Irwan Pakdli sudah saya delete jadi saya yang punya ID sekarang dengan nama lengkap M.Irwan Pakdli Nasution karena nanti pada hakikatnya akan membingungkan kita jadi sebentar kita punya ada ini sebentar ada ini jadi semacam jadi kembarannya dan itu akan bermasalah ternyata otomatis kita ngapain kita ngurusi banyak-banyak lebih bagus satu tapi kita lengkap di situ datanya selengkap-lengkapnya kalau betul bisanya betul-betul selengkap-lengkapnya jadi ini begitu membuka sebuah ID yang nama M.Irwan Pakdli Nasution akan lengket di situ nanti satu Orchid ID nah Bapak Ibu boleh tes nanti coba nama saya cari di Google itu akan lengket nanti satu Orchid ID saja jadi tidak akan ada banyak yang lain-lain dan itu tentunya akan berpengaruh kepada reputasi Bapak Ibu kalau saya melihat begitu dari pengalaman jadi kita lebih bagus mempunyai satu ID tetapi itu lengkap daripada kita berbanyak ID tapi berserak-serak nah oleh sebab itu sebabnya Orchid ID sebetulnya dia apa itu menyatukan itu sebetulnya jadi dengan seperti ini saya tunjukkan kembali ya nah ini dengan Orchid ID ini nah ini Bapak Ibu sebenarnya kan dari sini sebetulnya sudah bisa dilihat ini ada di PIR ada Google ada ResearchGate ada Sinta Akademi Edu Pablon dan seterusnya jadi kita sebetulnya dengan orang membuka satu Orchid ID ini sebetulnya bisa terintegrasi ke mana-mana ke Researcher ID di mana-mana ada kita jadi ini akan mempengaruhi siapapun sebetulnya nanti yang mau melihat Bapak Ibu ya karena di mata dunia online itu kita kan nggak berjumpa Bapak Ibu saya nggak berjumpa dengan Bapak Ibu saya nggak tahu yang namanya si Budi yang mana orangnya tapi akan saya lihat profilnya dari sini dari Orchid ID oh si Anu ini begini begini dan saya lacak misalnya saya tes oh betulnya dia dapat hibah dia ini nah gitu jadi jadi data yang ada di Orchid ID ini jangan sampai adalah data yang bohong tentunya nah ini memang kalau komputer dia juga nggak tahu dia kalau kita pun masukkan data yang bohong tentunya nah tapi akan berpengaruh kepada kredibilitas kita sebagai dosen ya terutama dan tentunya ya untuk kedepannya nah begitu Bapak Ibu memasukkan data yang aneh-aneh di situ padahal kekatnya itu tidak hilang dari catatan digital Bapak Ibu rekam jejaknya tetap ada jadi kalau kita secara dunia komputer itu bisa kita lacak sebetulnya nah dan itu sebenarnya merugikan siapa merugikan kita nah gitu dia nah jadi Bapak Ibu yang belum ada mulai dari sekarang coba dibangun karir daripada dunia publikasinya dilengkapilah dulu datanya yang ada di Orchidnya jangan sampai Bapak Ibu artinya berserakan dulu nah jadi dengan adanya Orchid ini sebetulnya mengumpulkan semua kekayaan akademik kita itu ya kan dikumpulkan di satu tempat yang namanya Orchid ID dan Orchid ID ini gratis nah itu dia bukan berbayar jadi kita tidak perlu membayar apapun nah dan dari sini nanti Bapak Ibu manfaatnya tadi seperti yang saya sudah tunjukkan begitu mendaktar saya juga mendaktar misalnya di beberapa yang namanya di tempat-tempat lembaga-lembaga yang institusi apa gitu ya dia minta itu your Orchid ID nah gitu karena rasanya sudah di jaman online ini mana mungkin kayaknya tidak cocok lagi kirimkanlah your CP gitu kan nah itu tidak manual rasanya jadi memang dengan kita mengirim Orchid itu seperti yang saya terakhir itu di jurnal Q1 Alhamdulillah langsung di-accepted menjadi reviewer mereka nah jadi memang Bapak Ibu juga menjadi reviewer iseng-iseng silakan aja dibagi-bagi aja Orchid ID-nya tak perlu Bapak Ibu membagi CP-nya dalam bentuk hard copy dalam bentuk soft copy maksudnya ya dalam bentuk dokumen karena itu tidak bisa langsung dilacak oleh mereka jadi begitu Bapak Ibu ada di Orchid bisa langsung dilacak dan itu akan ketemu rekam jejak digitalnya nah begitu Bu kira-kira terima kasih saya kira cukup jelas sekali di Bapak Iruan tadi bahwa kita sebaiknya hanya punya satu ID ada satu pertanyaan lagi ini buat Ibu Dokter Dwi dari Pak Irham untuk tugas akhir mahasiswa yang masih on-going di labor kira-kira alternatif apa yang harus dilakukan kalau ada penggantian tugas akhir lain apakah judul yang sudah ada itu masih teteng sama atau diganti dengan yang lain kemudian apakah cara penilaian penilaiannya itu seperti apa kalau bisa terima kasih silahkan Bu Dokter Dwi maaf Bu suaranya suara Ibu belum jadi terima kasih Pak Irham di kasus sekarang kebetulan mahasiswa-mahasiswa yang penelitian di labor itu umumnya data mereka sudah selesai sebagian sebagian besar ada satu mahasiswa ada beberapa mahasiswa seperti yang tadi saya sampaikan dia harus melakukan penelitian di sekitar padang tapi itu tidak bisa dilakukan kita alihkan ke identifikasi yang dilakukan di daerah mereka nah pada kasus PSBB ini beberapa kegiatan labor memang off sama sekali sampai hari ini gitu ketika ini tidak mungkin kita lakukan berkaitan dengan penelitian dosen kita sedang memikirkan untuk mengelola pelaksanaan penelitian itu bisa berkaitan dengan mengatur masalah jumlah orang waktu dan ini sedang kita pikirkan alternatifnya nah karena dalam konsep PSBB aktivitas bukan dihetnikan sama sekali tapi bisa tapi terbatas nah apakah kegiatan labor ini bisa kita jadikan sebagai kegiatan yang terbatas atau tidak nah itu kondisinya tapi sama dengan penelitian-penelitian yang lain jika ini sama sekali tidak mungkin dilakukan maka kami memberikan alternatif dengan membuat review itu nah sekali lagi review adalah bagian dari hasil penelitian pada skripsi karena kami tidak bisa menghilangkan skripsi karena itu bagian dari aturan yang sudah disepakasi di UNP jadi review bagian dari hasil penelitian bagaimana penilaiannya penilaiannya tentu bagaimana cara mahasiswa menganalisis dalam review yang dilakukan serta ujian standar ujian komprehensif seperti biasa menguji wawasan pengetahuan untuk apa yang ditulis dan apa yang dipahami yang berkaitan dengan topik yang mereka pelajari ketika kuliah di jurusan geologi nah mungkin begitu baiklah berarti tetap ya bu ya penilaiannya tetap seperti yang sudah ada seperti biasa cuman di penyesuaian-penyesuaian kondisi ya ada pertanyaan selanjutnya ke izin bertanya Putri ke Pak Irwan kembali Ibu Fitri menanyakan apakah bisa kita menanyakan perkembangan artikel yang telah kita submit pada editor oke saya jawab ya Bu ya silakan Pak itu kalau dia Ibu daftarnya nanti yang di online boleh Bu sebetulnya itu ada cakap-cakapnya sebetulnya atau boleh juga Ibu email silakan aja tetapi sebaiknya kalau Ibu mau men-submit ke sebuah jurnal manapun dibaca dulu yang disitu ada author guideline-nya biasanya dari author guideline-nya itu juga akan ada informasi ini akan ada berapa hari pelaksanaan review-nya dan lain-lainnya begitu sehingga itu nanti akan bisa Ibu diberikan perdoman dan boleh jadi Ibu berkomunikasi enggak ada masalah di dalam dunia publikasi tidak ada batasan untuk itu tetapi memang kadang-kadang ini juga sebagai kita untuk semua hati-hati dengan jurnal yang menjanjikan apapun tulisan Ibu akan saya terbitkan itu adalah ciri-ciri jurnal predator nah itu kalau ada itulah ciri-ciri yang namanya jurnal predator karena ujung-ujungnya ke uang dia jadi apapun isi kita ya diterbitkan aja jadi kali-kalinya sekian juta sekian juta kan gitu nah itu hati-hati AKP berdampak buat kelangsungan reputasi Bapak Ibu juga nah itu dia nah dan berbahaya tentunya ke depan ya dan kenapa kadang-kadang jurnal-jurnal yang seperti ini juga umurnya misalnya di Skopus kadang-kadang enggak bertahan lama cukup dia misalnya satu tahun dia di Skopus udah dia terbitkan mungkin ribuan paper orang tahun depan udah tutup dia kadang-kadang begitu nah maka memang apalagi Bapak Ibu sebagai dosen ya mesti hati-hati lah gitu ya apalagi sekarang juga seperti saya dijelaskan di awal tadi di Indonesia juga sudah ada juga yang mulai nakal jurnal-jurnal predator Indonesia kan nah makanya tadi di awal saya kasih tahu kan ada bagaimana kita mengetahui sebetulnya ISSN itu adalah sesuai dengan nama jurnalnya karena beberapa jurnal predator di Indonesia itu dia punya ISSN beda dengan namanya nah dia mencuplik nama orang lain nah itu makanya berbahaya jadi seolah-olah jurnal yang dulu kalah itu atau jurnal orang lain diciplik jadi nama dia padahal dia tidak punya seperti itu nah tapi kalau kita masyarakat yang belum bisa mengerti itu oh kita pikir itu jurnalnya sudah bereputasi tinggi padahal itu dia mencuplik nah itu memang inilah makanya kita menjadi menjadi dosen ini ini memang untuk mempublikasikan ini memang kita juga harus belajar juga lah saya rasa perlu belajar jangan sampai kita nanti salah mensubmit ke tempat yang bermasalah akhirnya kita jadi yang bermasalah mungkin itu bu ini memang harus hati-hati ya Pak ya kita ini masih terkait dengan Pak Irwan dari Pak Sarif Rizalye beliau menanyakan untuk mana yang lebih baik di antara skopus or chat atau wos dalam keterkenaan untuk penilaian kenaikan pangkat dosen kemudian apakah di antara indikasi tersebut dari ketiga wos skopus maupun or chat tadi ini kalau mau kita pilih di antaranya untuk dimaksudnya ke dalam jurnal mana yang harus dipilih dahulu kebetulan beliau ini baru membuka pengelola jurnal di kampusnya Pak ya terima kasih Bu ini masalah jurnal ini memang menjadi sekarang itu dalam tanda petik ada yang memanfaatkan menjadi lahan bisnis nah itulah Bu ya memang kayak gitu yang terjadi karena memang daripada tuntutan di negara kita juga untuk kenaikan pangkat dan untuk macam-macam itu tunjangan profesi segala macam sampai BKD kita beban kinerja dosen kita itu kan harus ada karya ilmiah yang terpublikasi nah itu begitu lah bunyinya kan jadi kalau nggak ada karya ilmiah yang terpublikasi sampai juga penelitian-penelitian kita juga harus terpublikasi di mana kita harus mempublikasinya ya harus di jurnal nah maka dengan di jurnal tadi itu mana yang yang paling tinggi derajatnya nah kalau di Indonesia ini yang paling tinggi derajatnya diakui oleh negara atau kementerian adalah yang terindeks di Skopus nah gitu dan Skopus itu ada tingkatannya ada di Q1 Q2 Q3 sampai Q4 nah kemudian sebetulnya Skopus itu sebetulnya sederajatnya dengan web of science nah tetapi khusus di negara kita ini apalagi ibu mengusul guru besar memang diminta ya Skopus nah itu nggak tahulah kita memang begitu yang sudah mengatur di regulasi kita ya tetapi untuk di internasional sederajatnya dia sebetulnya nah tetapi memang kalau kita lihat agak lebih kencang geraknya Skopus ini dari web of science nah begitu ya nah jadi memang untuk di awal memang siapapun kita itu harus mempunyai pengetahuan dasar lah nah jangan sampai kita itu tadi ada yang mudah menjanjikan tadi kita dengan semangatnya menerima saja karena tadi banyak sudah yang membuat apa menjadi bisnis ya nah kemudian tadi mengenai Orchid tadi Orchid ini sebetulnya untuk membuat ID Bapak nah jadi dia berartinya supaya tadi yang namanya Ibu Nur Hayati Ibu Nur Hayati ini akan berbeda dengan Ibu Nur Hayati yang lain bagaimana biar jadi berbeda supaya jadi berbeda dia harus memiliki sebuah identitas unik nah identitas unik itulah tadi itu yang kita gunakan Orchid apa tadinya gunanya Orchid dia akan menyimpan tadi apa merekam segala aktivitas rekam jejak akademik kita nah gitu dia jadi nanti disini akan berdampak dengan namanya Ibu Nur Hayati yang punya ID ini dia punya rekam jejak digitalnya ada seperti ini nah jadi nanti misalnya Bapak Ibu juga mau mengurusul ke pangkatan saya rasa untuk ke depan memang perlu juga kita mencantumkan Orchid ID kita ini nah kenapa karena ternyata di Indonesia kita ini nama banyak yang kembar gitu ya kami aja memang nah kami di UIN aja nama Pak Salam itu ada beberapa orang Pak Salam nah itu jadi bagaimana membedakan satu dengan lainnya jadi contohnya kita aja lah kalau kita di kuliah kan banyak mahasiswa kita yang sama kan namanya tapi kan dia harus berbeda itu ada nimnya nah gitu lah tapi Orchid ini jadi apa jadi identifier jadi tanda pengenal yang unik dan dia diakui secara internasional nah jadi misalnya Bapak Ibu boleh punya Sinta ID silahkan punya ID-ID yang lain silahkan nah tapi Sinta ID ini belum secara internasional diakui seperti itu kira-kira nah jadi kalau dengan Orchid ini semua sudah mengakuinya begitu lah kira-kira Bu silahkan Bu terima kasih Pak jadi kita anggap lah seperti bank data kita mengenai karya-karya kita gitu ya Pak ya baiklah ini dari pertanyaan selanjutnya dari Ibu Siti Halimah dari Universitas Islam Sumatera Utara Medan bertanya ke Pak Irwan kembali ini yang ditanyakan adalah berkaitan dengan isu bagaimana kiat memilih isu yang berkemungkinan diterima di jurnal berreputasi internasional Bu terima kasih Bu jadi ini pengalaman jadi reviewer lah Bu ya reviewer kami-kami ini sebetulnya Alhamdulillah di Q1 yang perlu kami ketahui atau kami temukan yang pertama itu apa novelty jika paper Bapak Ibu tidak ada novelty-nya mudah-mudahan tidak akan pernah diterima itulah dia maka untuk saat ini isu yang paling trend di muka Bu ini adalah COVID-19 karena apa karena belum banyak penelitian tentang itu dan lagi booming jadi yang namanya novelty tentang itu kayaknya sangat bertaburan bisa Bapak Ibu silakan membuat papernya merekayasa tentang apakah yang terkait dengan COVID-19 boleh jadi misalnya tentang tadi bagaimana kondisi pengabdian masyarakat Ibu silakan atau apakah yang terkait dengan itu yang jelas nanti akan ada novelty-nya novelty-nya yang akan kita lihat dulu di awal baru yang lain-lainnya baru kita lihat nanti bagaimana metodologinya bagaimana entah apa-apanya dan kalau bisa kalau sudah punya novelty paling tidak dia tidak akan kena reject mungkin jadi nanti akan apa menjadi apa mayor mayor revision 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 yang banyak tapi tidak sampai kena reject tapi kalau tidak ada novelty-nya memang rasanya dimanapun nanti ya Bapak Ibu apalagi jurnal yang di Skopus yang Q1 Q2 tidak diterima nah itu dia jadi bagaimana Bapak Ibu nanti mengungkapkan di mana si novelty-nya itu silahkanlah dikemas di dalam papernya itu bagaimana mengemasnya kalau saya rasa memang lagi sekarang ini lagi trend ya tentang COVID-19 silahkan dibuat apalagi tanda tadi saya jelaskan kita para reviewer diminta masalah-masalah tentang COVID-19 diminta komitmen Anda memberikan reviewer paling lama 5 hari nah begitulah sangat cepatnya nah jadi silahkan Bapak Ibu untuk saat ini mungkin ini peluang kita juga masalah-masalah COVID-19 yang kita kaitkan dengan apapun submit aja langsung ke jurnal silahkan yang mau di Q1 Q2 Q3 mudah-mudahan akan segeralah mendapat respon dengan cepat mungkin itu saja silahkan terima kasih Pak masih ke Pak Irwan Pak Irwan sepertinya dosen-dosen ini memang haus untuk tahu strategi apa yang harus dilakukan untuk masuk bisa publish dalam bentuk jurnal pertanyaan selanjutnya dari Bapak Afi Fatul ini terkait bagaimana Pak caranya kita melakukan mengecek ISSN kemudian bagaimana kita mengetahui apakah jurnal tersebut predator atau tidak kemudian terkait dengan pertanyaan ini juga dari Ibu Eni Setiawati juga menanyakan mengenai predator juga ini Pak apakah kalau jurnal yang sudah disubmit di jurnal yang predator tersebut bisa kita tarik kembali oke terima kasih Bu ini saya tunjukkan lagi slide yang sebelumnya ya nah jadi ini ada ini mungkin ilmu baru juga buat Bapak Ibu dari pengalaman saya jadi untuk melihat apakah yang namanya ISSN itu ada nggak di muka bumi begitu ya jadi bukan hanya di Indonesia Bu sampai di dunia jadi karena apa karena jurnal ini skala global Ibu periksa Bapak Ibu periksa di sini portal.issn.org jika Ibu masukkan di sini ISSN not found katanya berarti itu memang gawat lah itu dari mana dapatnya nomor itu sama juga Bapak Ibu sebagai Bapak Ibu informasi banyak juga yang namanya buku-buku itu ISPN-nya nggak bisa ada terdaftar di ISPN online hati-hati juga jadi entah bagaimana mereka mengeluarkan angka-angka itu saya pun nggak tahu kok bisa keluar angka-angka entah apa-apa ya tetapi kita bisa memeriksa itu ini nomor satu nah ini menjadi pedoman kita dan ini apapun itu nanti jurnalnya mau yang nasional lokal dan lain-lain sampai internasional akan kelihatan nah dan dia saya terindeks ini entah entah apa-apa katanya silahkan dilihat nah gitu daripada begitu dapat nanti akan Ibu lihat gitu di sini kan bisa lihat kan indeks kopus kenapa itu DOAJ kenapa kan nah jadi dengan adanya dunia seperti ini online sebetulnya kita kalau memiliki pengetahuan sedikit kita bisa tahu sebetulnya ini jurnal betulan atau jurnal ECEC atau ini namanya orang memanfaatkan keuntungan setiap gitu ya nah itu mungkin untuk masalah ISSN kemudian masalah jurnal predator predator tadi itu yang ciri yang paling Bapak Ibu bisa apa tadi yang paling khas ya apapun paper Bapak Ibu tidak akan melalui tidak akan direview pasti terbit itu kalau ada yang menjanjikan gitu nah udahlah itu silahkanlah itu nah kalau paper Bapak Ibu sudah terbit itu pada hakikatnya tidak bisa ditarik lagi Bapak Ibu kalaupun Bapak Ibu tarik sebetulnya rekam jejak digitalnya sudah tercatat dimana-mana nah sebaiknya kalau mau ditarik papernya sebelum dia terpublish sebelum dia terbit di jurnal tersebut nah sehingga Bapak Ibu nanti bisa jadi milikinlah alasan macam-macam mohon maaf gini-gini paper saya yang lama itu jangan dipublikasikan tapi saya tarik nah silahkan itu boleh nah itu memang seperti itu jadi dari etikanya juga dari COPE mengajarkan seperti itu jadi tidak boleh begitu sudah dipublikasi ditarik nah itu tidak karena begitu kalau karena tapi sebetulnya merugikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih maaf Pak Irwan suaranya hilang terima kasih 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 oke oke mungkin nanti untuk pertanyaan yang terakhir saya mohon di karena saya belum menangkap maksudnya saya coba jawab dulu yang pertama tentang bagaimana pelaksanaan ujian akhir ujian akhir di sini sejak kita menerapkan bekerja di rumah itu dilakukan secara online dengan mungkin saya bisa sampaikan agak lebih teknis detail gitu ya jadi kita menggunakan kita tidak tidak mewajibkan menggunakan salah satu apa salah satu situs atau tertentu misalnya zoom atau apapun jadi kita sangat paham fungsi mahasiswa kita yang berbeda bervariasi nah itu sangat kita akomodir dalam hal ini karena berkaitan kalau misalnya kita pakai zoom kita pasti akan membutuhkan kota yang banyak pakai data yang besar jadi apapun itu selama bisa dilakukan secara online kita persilahkan minimal selama ini yang kita lakukan adalah dengan benar-benar bentuk video call menggunakan whatsapp nah untuk mempersingkat waktu presentasi karena di penilaian itu kan ada poin penilaian presentasi mahasiswa maka sehari sebelum ujian mahasiswa sudah mengirimkan video presentasinya ke tim jadi mahasiswa membuat jurusan membuat grup ujian mahasiswa A isinya mahasiswa dan dosen pemimbing dan penguji kemudian di situ skripsi powerpoint yang berkata-berkata di upload di situ mahasiswa mengupload video satu hari sebelum ujian sehingga dosen bisa menilai bagaimana proses presentasi dan di hari ujian mahasiswa akan mempertahankan skripsinya secara online di hadapan penguji yang ada nah itu teknis yang kita lakukan karena itu tadi kami tidak memaksakan satu sistem khusus untuk melakukan ujian karena kita paham keterbatasan mahasiswa kita seperti apa dan kemudian tentang pekerjaan di laboratorium seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hari ini sampai hari ini laboratorium masih tidak bisa untuk melakukan penelitian memang ada beberapa mahasiswa yang perlaksana belum belum selesai kita intinya adalah menyerahkan kepada tim penguji jadi silahkan tim penguji menilai bagaimana proses kemajuan mahasiswa ini jika data yang sudah bisa dianggap bisa untuk jadikan bagian dari skripsi walaupun belum memenuhi target yang waktu seminar dilakukan kita akan lakukan itu tapi jika belum maka dilakukan pergantian penggantian judul atau penekatan dan semua itu dilakukan lewat tim penguji komunikasi yang dilakukan lewat tim penguji bagaimana proses bimbingan dilakukan bimbingan dilakukan secara online jadi email WA bimbingan dilakukan dengan seperti itu kemudian perajan yang terakhir bisa dibantu masalah mengenai pendidikan biologi selama ini kan mereka prakteknya sering sekolah-sekolah tapi sekarang tidak bisa dilakukan di kira-kira strategi apa yang dilakukan di sana kemudian kemudian untuk mahasiswa yang habis masa studinya apakah ada diberikan toleransi karena masa pandemi ini kalau penelitian ke sekolah seperti yang tadi disampaikan itu mungkin tidak mungkin untuk dilakukan karena sekolah juga melakukan proses pelajaran secara daring tentu bisa kita ikut proses yang ada saya punya mahasiswa bimbingan di esua yang melakukan tadinya harus melakukan eksperimen ke sekolah tapi kemudian eksperimen itu dialihkan ke eksperimen proses pelajaran secara daring begitu kalau tidak salah menangkap pertanyaannya yang kemudian tentang yang sudah lewat tetap kita punya ketentuan standar bahwa setiap mahasiswa yang akan wisuda dia harus sudah mempublis tulisannya itu tetap berlaku untuk siapapun mungkin maka jika terkenalah dengan pelitiannya yang kita lakukan seperti yang disampaikan tadi mengalihkan dalam bentuk mereview topik yang sedang dia peliti gitu ya terakhir mungkin ini pertanyaan terakhir sudah tidak terasa kita diskusi jadi dari dua hal dari Pak Irwan kita mendapatkan ilmu bagaimana membuat database data kita di Orcat kemudian dari Ibu Dwi adalah strategi kita untuk melaksanakan tetap melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat baik buat dosen maupun buat mahasiswa ada satu lagi pertanyaan penutup sepertinya ini kepada Pak Irwan bisa dengar Pak Irwan bisa Bu ini mengenai tulisan di Google Sekolar bagaimana tulisan kita di Google Sekolar bisa dikutip dan di Google Sekolar sekolar tulisan tersebut bertambah yang mengutipnya jadi ini sepertinya bagaimana meningkatkan citasi tulisan kita di Google Sekolar saya jawab Bu ya silakan Mbak Irwan ya ini sebetulnya ini Bapak Ibu harus menggunakan yang namanya strategi marketing juga ya ibaratnya kita ini jualan juga ini sebagaimana jualan kita dibeli orang nah jadi Bapak Ibu kan punya paper-paper paper-papernya tentunya sudah terpublikasi di jurnal manapun dan jurnal tersebut terindeks di Google Sekolar sehingga metadatanya akan kelihatan nanti di Google Sekolar nah bagaimana biar meningkatkan supaya citasinya naik ya akibatnya jadi indeksnya Bapak Ibu juga naik Bapak Ibu harus melakukan strategi sebetulnya nah strategi yang di awal itu adalah misalnya setiap mahasiswa bimbingan Bapak Ibu haruslah mengutip yang namanya paper yang terkait dengan masalah mereka nah jangan memang jangan juga sembarang mengutip ya karena Bapak Ibu heboh Bapak Ibu suruh-suruh aja akibatnya nggak juga relevan nah ini juga bermasalah dengan Bapak Ibu nanti dia punya skripsinya tentang hukum tetapi misalnya paper Bapak Ibu bukan tentang hukum nah itu juga nanti akan bermasalah dengan Bapak Ibu sekalian nah tapi itulah strategi yang bisa dilakukan dan itu sangat meningkatkan menjadi sangat cepat itu bahkan bergeraknya daripada Bapak Ibu semua indeksnya nah bayangkan misalnya Bapak Ibu punya anak bimbingan sekian orang nah itu udah lumayan kemudian antar mungkin kalau kita boleh bangun juga diantara kita ini para kolega-kolega nah macam saya ini lah Bapak Ibu bisa lihat kan paper-paper saya yang ada di di Orchid itu nah silahkan yang mau terkait dengan Bapak Ibu papernya dengan materinya yang cocok ya dikutip juga lah boleh juga begitu ya jadi ini memang kita harus membangun kebersamaan supaya meningkat saling meningkatkan dan berdampaknya buat untuk kita semua sebetulnya jadi memang kita tidak bisa mengharapkan orang luar negeri itu akan mengutip kita punya nah karena itu tentunya ya sebuah kajian yang luar biasa seperti itu padahal kadang-kadang kita ya belum tentu lagi masalah-masalah kita punya ini ya bukan masalah yang luar biasa sehingga kayaknya gimana gitu apa mungkin dikutip oleh orang di luar negeri sana nah mungkin itu yang bisa Bapak Ibu kembangkan jadi perlu apa tadi strategi marketing juga nah jadi bayangkan misalnya Bapak Ibu mahasiswanya sekian puluh orang satu kelas misalnya mau tamat untuk wisuda anak bimbingannya sekian eh dikutip lah direk saya punya ini nah begitu nanti terpublikasi silahkan coba lihat langsung naik mungkin begitu ya Bapak Ibu silahkan oke terima kasih Pak Erwan kalau seandainya Pak sudah ada yang mengutip tulisan tulisan kita itu di di Google Sekolah tersebut tetapi tidak menaikkan ranking kita di Google Sekolah itu ada kira-kira kesalahannya dimana itu oh iya ini juga memang perlu pembelajaran beberapa mahasiswa kita juga tidak memahami dengan baik dan benar bagaimana cara penulisan atau cara mengutip yang benar nah itu saya juga beberapa beberapa mahasiswa saya gak sampai sekarang gak bisa dicitasinya tapi gak muncul-muncul kenapa begitu saya telusuri rupanya dia salah menuliskan namanya dia buat nama saya M ini juga menjadi masalah makanya memang sebaiknya kita juga begitu kita bilang-bilang ke mahasiswa kita kita juga ajari eh bagaimana cara mengutip yang benar itu sehingga begitu nanti terpublikasi itu akan bisa ditarik nah gitu ya ditarik oleh pengindeks nah begitu sehingga akan muncul nanti citasinya di google schooler ibu schooler bapak kalau tidak salah dia gak akan muncul-muncul memang begitu lah memang kadang-kadang kita kerugiannya maka memang literasi kita tentang publikasi ini memang perlu ditingkatkan juga di kalangan mahasiswa dan dosen-dosen kita memang jadi jangan kita suruh-suruh aja mengutip tapi caranya gimana juga banyak yang gak paham beberapa software-software referensi bisa juga digunakan sebetulnya ada yang nama Jotero yang paling umum bagi orang apa mendele nah gitu ya itu tinggal masukin aja itu lebih mudah sehingga tidak mengurangi tadi apa kesalahan tadi cara mengutipnya mungkin begitu bu terima kasih pak Erwan itu tadi pertanyaan terakhir berarti sudah waktu sudah menunjukkan jam 10 lewat 50 menit baiklah untuk penutup acara ini kami persilakan kepada Ibu Dekan Ibu Dekan untuk menutup acara seminar online kita hari ini silakan Ibu Dekan ya terima kasih Ibu Feni sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kami dari fakultas sain dan teknologi untuk kedua orang narasumber kami yang pertama itu ada Bang Irwan dari Medan yang sudah membuka wawasan kami terkait dengan berbagai hal untuk publikasi tadi salah satunya yang utama pentingnya kita untuk memiliki Orchid ID betul sekali Pak Irwan manakala kita submit apa namanya paper untuk publikasi di jurnal pasti respon pertama yang diberikan oleh pengelola jurnal itu meminta Orchid ID kita jadi ini sangat penting untuk menunjukkan reputasi akademik kita karena itu kan merupakan tadi dikatakan Pak Irwan bukan rekap jejak akademik kita kemudian tadi dari Bu Dr. Dwi juga terima kasih ya sudah bersedia sharing best practice yang dilakukan oleh jurusan biologi etnipa UNP bagaimana strategi-strategi mereka untuk menyikapi mengantisipasi kondisi COVID yang tidak menentu ini tetapi kita tetap berupaya semaksimal mungkin untuk tetap bisa produktif kreatif melaksanakan tugas-tugas kita baik itu terkait dengan pendidikan pengajaran penelitian pengabdian dan publikasi ilmiah sekali lagi terima kasih tidak ada yang bisa kami berikan kami ada menyiapkan certificate of appreciation apakah sudah siap Pak Irhan semua ditayangkan oke terakhir mungkin kita sepakat bahwa kita semua yakin kondisi pandemi ini memang tetap ada hikmahnya dan kita juga tetap harus mencoba untuk istilahnya berdamai berdamai dengan kondisi yang sekarang ini berdamai di sini bukan berarti maksudnya kita menyerah tetapi kita tetap memiliki berbagai strategi untuk tetap eksis dengan berbagai aktivitas kita saya tadi di awal ada mempersembahkan pantun untuk Bang Irwan sesungguhnya saya juga sudah menyiapkan sebuah pantun untuk Uni Dwi monggo Uni ini didengarkan bibir tersenyum mata berbinar terkenang si udah jauh di den pasar terima kasih Uni Hilda dari kami peserta webinar semoga Uni rezekinya lancar dan cepat jadi gue wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih berikan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini Pak Muhammad Irwan ilmunya saya sendiri baru terfikir juga ini mau buat mengikuti jejak Pak Irwan ini saya juga berantakan Pak Irwan data-data saya begitu juga dengan Ibu Dr. Dwi Alhamdulillah kami diberi masukan strategi apa saja yang telah dilakukan di UNP nah sementara ini kita lihat kira-kira inilah nanti sertifikat yang akan kami kirimkan beserta insya Allah sertifikat beserta bahan atau materi dari kedua narasumber kita nanti akan di kirimkan ke email berdasarkan pada saat Bapak Ibu mendaftarkan ikut di seminar ini baiklah semoga apa yang disampaikan dari kedua narasumber kita ini kedua-duanya ini sama-sama bagus yang satu mengarahkan bagaimana kita publikasi sedangkan Ibu Dr. Dwi lebih mengarahkan bagaimana strategi kita untuk mengatasi kondisi COVID-19 seperti ini jadi tidak menyurutkan langkah kita tetap berkarya menulis dan melakukan penelitian serta melakukan pengabdian masyarakat baiklah terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar Winraden Fatah Palembang khususnya Fakultas Sains dan Teknologi terima kasih sudah meluangkan waktu di sini semoga apa yang kita lakukan di hari ini mendapatkan redol dari Allah subhanahu wa ta'ala terakhir saya ucapkan selamat merasakan berpuasa bagi saudara-saudara kita sedang melakukan puasa semoga kedepannya menjadi lebih baik buat kita semua baiklah saya tutup seminar online kita hari ini dan mengucapkan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mari kita beri kuat kedua terima kasih semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Irwan terima kasih ya Bu terima kasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Assalamualaikum